Respons Atta Halilintar Usai Terseret Kasus Robot Trading Wahyu Kenzo Korban Robot Trading Auto Trade Gold, ATG, yang dimiliki Wahyu Kenzo membuat laporan kebares krim. Nama Atta Halilintar menjadi salah satu sederet selebritas yang dilaporkan dalam kasus trading bodong ATG. Saat ditanya mengenai namanya kembali terseret dalam kasus robot trading tersebut, Atta Halilintar belum dapat memberikan jawaban. Tapi, ia membantah pernah mempromosikan robot trading yang dimaksud. Belum bisa kasih jawaban, karena kita nggak pernah promo-promo robot trading gitu ya, kata Atta Halilintar saat ditemui di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan, Kamis, 13 April 2023. Lebih lanjut, suami Aurel Hermansyah itu menyebut dirinya jarang mencari tahu mengenai aliran dana perusahaan yang mengundangnya untuk tampil dalam sebuah acara. Paling kita lagi ada acara manggung atau apa, produknya produk susu, tapi kita nggak tahu produk susu ini gimana, tutur Atta Halilintar. Menurutnya, hal itu lumrah terjadi karena banyak juga selebritas yang dengan mudah menerima undangan untuk tampil tanpa mengetahui lebih lanjut aliran dana perusahaan yang mengundangnya. Karena banyak ya kalau ada acara undang penyanyi, youtuber, influencer, promoin susu, kita diundang ya sebagai profesional. Kita nggak mungkin nanya duitnya dari mana, ujar Atta Halilintar. Sekadar informasi, Atta Halilintar diduga menerima aliran dana hasil robot trading ATG imbas kontrak kerja sama sebagai brand ambasador produk suplemen kesehatan Legion. Diketahui, istri Wahyu Kenzo, Anggi Maulidia, berstatus sebagai CEO dalam unit bisnis tersebut. Terima kasih telah menonton!